Teman-teman, hari ini aku punya rencana. Aku mau Nastia berkencan dengan Romeo. Oh, Nastia. Teman-teman, tapi aku belum siap berpacaran dengan Romeo. Nastia, apa maksudmu? Memangnya kamu spesial? Memang tidak, tapi aku tidak bisa membayangkan hubungan kami. Hubungan kalian akan biasa saja, Nastia. Jangan ngeluh terus, Nastia. Kami semua tahu kalau setiap malam kamu tukar pesan dengan Romeo. Ayo mengaku saja. Dan aku akan tinggalkan cap bibirku di cermin. Tunggu, Diana. Kamu tahu dari mana? Oh, iya. Aku mengerti. Kalian memeriksa ponselku saat aku sedang tidur. Benar, kan? Tidak. Kamu juga kan suka memeriksa ponsel kami saat kami tidur? Iya, kami melihatnya dari kamera pengawas. Intinya begini, Nastia. Kamu akan berkencan dengan Romeo, kan? Dan kami nggak akan membahasnya. Oh, astaga. Aku rasanya ingin menangis. Apakah hari ini aku akan punya pacar? Apalagi yang kamu tunggu, Nastia. Itu hal yang luar biasa kalau menurutku. Bayangkan sebentar lagi kan akhir pekan. Para pembasket akan berkunjung dan kamu akan seperti biasa duduk kesepian sambil minum jus. Benar. Kalau kamu jadi pacarnya Romeo, kita bisa nongkrong bersama. Iya, itu pasti seru. Pemanu sorak, para pemain basket, dan juga maskot. Baiklah, kalau begitu. Aku setuju. Astaga, aku tidak percaya. Hari ini aku akan punya pacar. Dan masa melajangku akan berakhir. Kamu benar sekali, Nastia. Hari ini kamu sudah siap untuk punya pacar. Itu keren sekali. Bel jam pelajaran sudah berdering. Dan kita malah ada di sini memulas bibir. Astaga, teman-teman. Itu di sana. Ada apa di sana? Diana? Apakah itu Romeo? Apakah kamu melihat hantu di sana? Tidak, bukan. Ada George, si polisi. Gimana caranya agar kita bisa keluar? Dia selalu memastikan semua murid masuk kelas setelah bel berbunyi. Hanya kita yang ada di sini. Kita dalam masalah. Keadaan lebih baik tanpa si polisi. Benar sekali, Maya. Tapi kita harus masuk ke kelas karena Pak Guru Maik akan mengira kita semua membolos. Ayo kita keluar dan terus menyapanya. George, hari ini kamu terlihat tampan. Mungkin itu bisa membantu agar dia tidak marah. Iya, benar sekali. Tapi sayangnya dia tepat di depan pilihan. Kalian saja yang berpikir. Dan aku akan duduk sambil menangis bahagia di sini. Karena aku punya pacar. Tidak apa, aku akan bolos satu mata pelajaran. Nastia, jangan. Bolos itu tidak bagus. Sekarang ini kita masih butuh bantuan seseorang agar bisa pergi dari sini. Siapa? Semuanya ada di kelas. Mungkin pelatih Abby. Aku yakin sekarang dia sedang ada di tempat latihan kita. Pelatih Abby. SOS. SOS. Kami butuh bantuan. Ini sangat darurat. Kalau pakai kaos, penampilanmu terlihat segar dan baru. Serius? Kalau pakai kemeja malah lebih keren. Kamu akan keren kalau pakai kaos. Tim kelinci mengirimkan pesan apa? Pelatih Abby. SOS. SOS. Kami butuh bantuan. Ini darurat. Pelatih Abby. Maskat butuh bantuan di sini. Aku nggak mau latih menggunakan kostum ini. Maskat, jangan membantahku. Teman-teman, kalian kenapa? Harusnya kalian kan masuk ke kelas. Teman-teman, kalian kenapa? Harusnya kalian kan masuk ke kelas. Iya, pelatih Abby. Kami terjebak di toilet. Dan kami tidak bisa keluar karena ada George. Si polisi berdiri di luar pintu. Kami harus bagaimana? Iya, dia sangat disiplin. Kami pasti akan dimarahi karena kami tidak masuk kelas. Tolong kami, pelatih. Kita akan dimarahi oleh pelatih Abby dan polisi George. Sudahlah, teman-teman. Sebaiknya kita belajar saja di toilet. Tidak, Nastya. Tenang, teman-teman. Tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Pelatih Abby akan membantu kita. Maukah pelatih menolong kami, pelatih Abby? Bisakah pelatih mengalihkan perhatian George agar kami bisa keluar dari sini? Bisakah pelatih mengalihkan perhatian George agar kami bisa keluar dari sini? Mereka itu lama sekali kalau di dalam toilet. Pelatih Abby, kaosnya bagaimana ini? Hari ini kamu latihan dengan pakai kaos. Ya udah deh, kalau gitu, udah gitu bagian ketiaknya sempit lagi. Halo, pelatih Abby. Halo, polisi George. Hei, keluarlah. Pelatih Abby. Halo, pelatih Abby. Halo, George. George. Halo, George. Mereka terkunci di toilet. Anggaplah kamu tidak tahu apa-apa, oke? Halo. Halo, George. Halo, George. George, aku yang akan mengurus mereka karena mereka terlambat masuk ke kelas. Ya, tapi itu tugasku. Ya, baiklah. Baiklah, Kenopa. Dadah. Pelatih Abby sudah menyelamatkan kita. Aha, kalian bisa tenang bertiga. Aku sendirian. Sekarang kita akan masuk kelas. Iya, ayo. Kenopa, semoga beruntung ya. Kita bertemu jam istirahat nanti. Dadah. Semua orang akan tahu kalau aku terlambat. Halo, Klinci. Pak Guru Mike, mengapa George membiarkan mereka terlambat? Kenapa kalian terlambat? Bukankah peraturannya sudah jelas? Tidak boleh terlambat. Pak Guru Mike, maaf. Kami terkunci di dalam toilet, Pak. Iya, itu benar Pak Guru Mike. Kami hanya menunggu mereka memperbaiki kuncinya saja. Kami terhasil membukanya dan keluar. Kami boleh duduk, kan, Pak? Duduklah. Sebaiknya kunci pintunya diperbaiki agar tidak macet lagi. Pak Guru Mike, aku tahu mengapa mereka terkunci di toilet. Itu cerita lama. Mereka hanya sedang memulas bibir di toilet. Lalu meninggalkan cap bibir mereka dicermin. Hah, kamu brilian sekali, Layla. Bagaimana kamu bisa mengerti itu? Ada banyak kamera, Maya. Kamera. Dima. Oppo. Kamu bisa pindah tempat duduk agar Zalina bisa kesini saat pelajaran nanti. Apa maksudmu? Aku hanya ingin berbaikan dengannya. Kamu ini lemah sekali, Kostya. Aku tidak lemah. Aku hanya ingin berbaikan. Maaf, Kostya. Kamu temanku. Aku hargai niatmu. Tapi aku tidak mau bertukar tempat duduk dengannya. Ya sudah. Kalau begitu, aku tukaran dengan Thomas agar bisa dekat-dekat dengan Zalina. Jangan tukaran dengan Thomas. Karena dia bisa menyalin semua jawabanku. Aku tidak mau. Anak-anak, mari kita bahas rencana tahun baru sebelum memulai pelajaran. Apakah kalian tertarik? Iya. Kita tentukan di mana akan merayakan tahun baru. Apa ada saran di sini? Aku punya, Pak Guru Mike. Karena kita semua berasal dari tim yang berbeda-beda yang ada di sekolah ini, pasti kita ingin merayakan tahun baru secara terpisah. Karena bagi pemandu sorak klinci, merayakan tahun baru bersama para pemain futbol tidaklah seru. Aku setuju. Contohnya kami yang terdiri dari maskot, pemandu sorak, dan juga pemain basket. Ide kalian sangat menakjubkan, klinci. Dan siapa yang peduli pada kalian? Pak Guru Mike, aku punya ide yang lain. Bagus sekali, Layla. Mari kita dengarkan. Idemu pasti lebih baik lagi, kan? Aku ingin menyarankan agar sekolah mengadakan program tahun baru, di mana kita semua pergi bermain ski bersama-sama. Kenapa responnya begitu? Memang kalian mau menghabiskan waktu di rumah? Bagus sekali, Layla. Apakah ada yang punya ide lain? Kami punya. Ideku selalu yang terbaikan, Pak Guru Mike. Luar biasa, kita akan menggunakan ide dari Layla. Keren. Apa materi pelajaran kita, Pak Guru Mike? Hari ini kita akan membahas tentang polimer. Romeo, kapan tanya Nastia untuk bisa menjadi pacarmu? Ya, kami pernah bertukar pesan satu kali. Dan dia sombong banget. Ayolah, kita bisa merayakan tahun baru bersama-sama. Atau kamu tidak bisa pergi? Itu benar, Romeo. Kamu tidak mau pergi, ya? Atau kamu ingin duduk di dapur saat malam tahun baru? Cepat kamu tanya Nastia untuk bisa menjadi pacarmu. Iya, akan ku cari caranya. Kalian kan tahu hubungan asmara juga menakutkan. Halo, pemain basket. Rusia, Karina. Tutup telinga kalian. Kami sedang bicara. Romeo, kamu sudah dewasa. Apa kamu takut menjalin hubungan? Suza, kamu ini kenapa sih? Kamu mau menghindar dariku, ya? Ya, nak. Kamu mau apa? Kamu harus bersyukur karena tubuhmu kecil, Suza. Karena aku ingin sekali mengunci mu dalam loker. Ya, bukan saja. Dengar baik-baik, ya, Suza. Setelah jam pelajaran nanti, kamu harus buat pernyataan karena kamu bolos dua mata pelajaran. Iya, nak. Aku tidak bolos. Aku sedang berlatih paduan suara. Mana buktinya? Ada tidak buktinya? Aku butuh bukti? Baiklah. Rusia, Karina, tolong katakan padanya. Maaf, Suza. Kamu kan tidak berlatih paduan suara. Terima kasih, teman-teman. Aku akan bersikap sama. Sudah kuduga, Suza. Tadi kamu dari mana? Iya, baiklah. Aku sedang menyelidiki pacarku, Brovasti. Belakangan ini sikapnya aneh. Kalau begitu, Brovasti, kamu harus buat pernyataan kalau kamu tadi bersama dengan dia. Biar Suza yang membuat pernyataan. Itu bukan salahku, dia tidak boleh pergi. Tubuhnya kecil, jadi tidak mau melepaskanku. Itulah alasannya aku takut. Hubungan Asmara isinya berantem terus. Aku belum siap berpacaran dengan Nastia. Berarti kamu tidak bisa bergabung bersama kami di malam tahun baru. Kenapa kamu tertawa, Timur? Kamu juga belum punya pacar, jadi kami tidak bisa mengajak kamu. Kamu benar, tapi aku sedang mengajar Diana. Hei, anak kecil, hentikan mengulang hal yang sama lagi. Lihat saja, Diana akan menjadi pacarku sampai tahun baru nanti. Dan kamu, Romeo, berpikirlah tentang hubunganmu. Santai, Don. Jangan paksa aku. Hei, kita ini belum selesai bicara. Diana, kamu mau datang ke kafe, aku akan belikan latte. Dengar, ya anak kecil, jika kamu bukan adikku, aku akan menghantamu ke dinding ini sekarang juga. Ayolah, cepat buat pernyataannya. Hei, dengar ya, aku tidak akan memaafkan kalian. Maaf ya, Suza. Kami juga tidak mau ketahuan karena kamu. Pizza, oles atasnya. Ini. Kita sudah habiskan minum kita. Sekarang kita akan ke tempat para pemain basket. Kamu sudah siap, Nastia? Aduh, maskot, suara kunyahanmu itu kencang sekali. Es krim ini enak banget. Iya, aku sudah siap. Tapi jantungku berdegup kencang sekali. Ini, sentuhlah. Jantung memang selalu berdegup. Jantungku berdegup kencang setiap hari. Menjalin hubungan asmara sangat mendebarkan. Punyah lagi, maskot. Aku suka suara kunyahanmu. Oh, itu sangat mengemaskan. Mereka memang saling mencintai. Kalian mau pesan apa? Minta dua permen karet, ya? Kita tempur saja, 10 dari sana dan 10 dari sini. Oh, iya, baik. Kalian sudah berbaikan, ya? Iya. Sangat melegakan kami sudah berbaikan. Tapi ada yang tidak suka. Minumlah coklat panasnya. Aku tidak mau. Ya sudah, latte aja. Aku tidak mau. Kamu mau pizza vegan? Tidak. Hei, berhenti mengkhawatirkan Kostya dan Zalina. Dengar ya, Dima. Sahabat mula yang ingin punya hubungan asmara. Lalu kamu... Kamu malah mementingkan persahabatanmu dengan Kostya. Itu tidak benar. Terima kasih dukungannya. Zalina pengkhianat. Aku berteman dengannya itu malah petaka. Kostya kembali padanya dan persahabatan kami pun selesai. Selalu begitu, Lauren. Tapi kan ada kami. Dengar, teman-teman. Aku ingin kalian menulis surat cinta untuk George. Si polisi baru kita itu. Pirang, dia bahkan gak peduli padamu dan kamu mau menulis surat cinta untuknya. Tapi aku ingin melakukannya, Zenia. Agar tidak ada orang lain yang menyukainya. Rambut Pirang, bisa saja dia sudah punya pacar. Belum. Aku sudah memastikan semuanya. Statusnya di media sosial adalah melajang. Iya, terus? Aku juga menulis lajang di media sosial. Apa? Iya, iya. Kan kuubah jadi punya pacar deh kalau gitu. Zub, bagaimana dengan kamu? Aku gak mainan medsos tuh. Kamu memang kata kecilku. Lihatlah, Zub tidak punya akun sosial media. Aku berubah pikiran. Aku mau kamu menghapus semua akun media sosialmu. Stella. Halo semuanya. Baiklah, tim Klinci. Aku sudah bicara pada Mike. Aku bicara pada George. Ini bukan pertama kalinya kalian terlambat karena kalian memulas lipstick. Lain kali, jangan begitu. Pelati, Abby. Jadi pelati tidak mau membantu kami? Tidak, kalian hadapi saja sendiri. Karena ini bukan pertama kalinya. Baiklah, kami mengerti pelati, Abby. Kami tidak akan memulas bibir dengan lipstick lagi di sekolah. Kami akan berpenampilan alami. Kamu senang kan? Dengar, Nastya. Jangan bicara begitu. Kalian pemandu suara Klinci dan harus bermuka tebal. Pizza, buatkan pizza vegan yang besar. Aku sangat stres. Iya, pelati, Abby. Ayo cepat, pelati, Abby. Sedang marah tuh. Kenapa harus ada gerakan seperti itu di kafe ini? Zalina, aku sudah mengambil 19. Kalau aku mengambil 12, Kostya. Pelati, Abby marah banget ya. Harusnya kan dia pergi bulan madu sama Pak Amai. Mereka kan sedang bertengkar. Benarkah? Kami sama sekali tidak tahu soal itu. Kalian tidak sadar ya, Pak Mike bahkan melepas cincin kawinnya. Kok bisa ya kalian nggak tahu yang terjadi di sekolah ini? Kasian sekali, pelati, Abby. Sekarang sudah jelas kenapa dia sangat kesal. Mike, iya, aku juga suka hewan. Tapi tiga anjing dalam apartemen itu berlebihan. Aku alergi bulu. Teruntuk George sayang, rambut pirang menulis surat ini untukmu. Kamu masih ingat aku, kan? Pirang, kamu harusnya nulis dengan gaya modern. Halo George, aku si pirang. Aku mau mengajakmu berkencan. Bukankah itu terlalu berlebihan langsung mengajak kencan? Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan menulis surat cinta. Aku akan mendatanginya dan mengatakan, Halo George, kamu mau menonton? Biar rambut pirang yang memutuskan. Kenapa kalian selalu menasihatinya sih? Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan mendatanginya dan mengatakan, George sayang, hari ini kamu sibuk nggak? Mau nonton bioskop? Oh pirang, aku udah bisa bayangin kamu jadi pacarnya, George. Aku juga. Wah, semua orang pasti akan terkejut. Nastia, gimana? Kamu udah siap belum? Iya, aku sudah siap, Diana. Kalau gitu, aku akan kirim pesan suara pada para pebasket ya, supaya mereka ajak Romeo ke sini. Astaga, aku tidak menyangka akan menjalin hubungan asmara. Iya, Nastia. Para pemain basket, kami tunggu kalian di ruang ganti ya. Ajak Romeo ke sini. Aku sudah tidak sabar. Aku senang sekali jika ada pasangan baru. Aku merasa cemas. Tenanglah, Nastia. Semua akan baik-baik saja. Kalau Romeo menolak, gimana ya? Aku nggak mau pacaran sama Nastia. Nggak, Maskot. Karena dia sangat menyukai Nastia. Sudah dibaca. Sekarang kita tinggal tunggu mereka. Teman-teman, berikan alat riasnya padaku. Aku ingin merias wajah. Ayo cepat. Ini kuasnya. Keluarkan cepat. Keluarkan. Aduh, perutku sudah lapar. Aku nggak bisa konsentrasi bekerja nih. Halo, Polisi George. Kamu sedang berjaga ya? Ya, aku sedang berjaga. Kalian butuh sesuatu. Kami pikir kamu pasti lapar. Kami bawakan kue pie dari kafe untukmu. Dan juga latte. Terima kasih ya. Aku senang banget loh. Siapa namamu? Rambut Pirang. Aku kapten tim kata. Terima kasih, Rambut Pirang. Aku memang sedang kelaparan. Sama-sama. Selamat menikmati makananmu, George. Ayo cepat katakan. Sabar dong. Biarkan dia makan dulu. Apa lagi yang kamu tunggu? Ayo cepat katakan. Ayo cepat, selagi dia sedang baik. Ada yang bisa dibantu lagi? Semangat ya, Pirang. Kenapa aku ditinggal sendirian? George, malam ini kamu sibuk nggak? Aku ingin mengajakmu ke bioskop. Menonton film tentang polisi. Ya, sepertinya itu menyenangkan. Tapi bagaimana kalau kita menonton film komedi saja? Bagaimana? Hah? Mau kan? Iya, film komedi ya. Tolong kami, George. Sekolah sedang terbakar. Kita ke bioskop setelah pulang sekolah ya? Iya, setelah sekolah selesai. Selamat ya, Rambut Pirang. Malam ini aku akan berkencan. Hari ini Putri Katak akan pergi berkencan. Putri Katak akan pergi berkencan. Selamat ya. Aku suka banget kue ini. Tolong teman-teman pegangi aku. Nanti aku bisa pingsan. Itu namanya cinta, Rambut Pirang. Ayolah, Romeo, ayo. Astaga. Jangan takut, Romeo. Mereka sudah mengirim pesan suara pada kita. Lagi pula ini pasti ada alasannya. Kalau kita berpasangan, semua akan terasa sempurna. Kalau kamu menolak, berarti kamu ini pengecut, Romeo. Iya, iya. Baiklah. Masuklah. Kami sudah datang, teman-teman. Romeo, kamu sudah siap belum? Ayo, kamu harus bergerak duluan. Karena kalian selalu menghindar satu sama lain. Silakan. Wah, apa yang terjadi pada Romeo? Iya, dia kuat. Tapi jika menyangkut urusan hubungan nasmara, dia itu sangat lemah. Aku sudah tahu kalau dia itu lemah. Halo, Romeo. Aku sudah baca pesanmu untukku semalam. Itu romantis sekali. Ya, baguslah. Aku senang. Tapi kamu nggak menjawabnya. Romeo, Nastia akan menjawabnya. Tapi syaratnya kamu mengajaknya berkencan. Sekarang. Romeo, ayo bilang padanya. Nastia, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ayo cepat. Itu sangat mudah dan juga sangat indah. Ayo, Romeo, ayo. Sebentar dong. Aku kan butuh konsentrasi, tahu. Romeo tidak bisa memutuskan. Itu karena dia pemalu. Romeo, rasanya canggung sekali. Kenapa kamu diam saja? Mulutnya penuh dengan air. Katakan saja, Romeo. Ayo. Aduh, timur. Tenang dulu dong. Nastia, maukah kamu berkencan denganku? Kamu menjadi pacarku nggak? Tunggu dulu, teman-teman. Aku belum memberikan jawaban. Oh, sudah mulai ya. Sekarang dia merasa galau selama dua jam. Kita akan berdiri. Diam kamu, Zaka. Nastia bagaimana? Ayolah. Ayolah, Nastia. Jangan terlalu lama. Iya, ayolah. Cepat. Kalau kalian pacaran, kita akan merayakan jadinya pasangan kedua di rumahku minggu ini. Sayang, aku punya permintaan. Menjauhlah dari timur. Sepertinya dia gila. Smiley, kamu ini bicara omong kosong apa sih? Aku serius. Dia akan mengejarmu dan ingin berhubungan kembali denganmu sebelum tahun baru. Nggak akan. Dia akan berhenti mengejarku. Ayolah, Nastia. Kami sedang menunggumu. Baiklah, Romil. Kalau kamu mau aku berkencan denganmu, aku punya tiga syarat. Syarat yang pertama adalah jangan membawakan tas jinjingku. Itu akan terlihat menjijikan. Oh, iya. Baiklah, aku setuju. Membawakan tasmu memang mimpi buruk. Tetapi syarat keduanya apa? Syarat yang kedua, jangan meninggalkan bekas ciuman di leherku karena aku bisa dihukum ayahku. Itu mudah. Nastia, aku bisa melakukannya. Aku siap mendengar syarat ketiga. Dengar, maskot. Syarat kedua Nastia juga berlaku untukmu. Maya, nggak akan ada bekas ciuman di lehermu. Dan syarat yang ketiga, aku sangat menyukai bunga segar. Setiap minggu, kamu harus memberikan bunga padaku. Jika kamu menerima ketiga syaratku itu, aku siap menjadi pacarmu, Romeo. Kenapa para gadis selalu punya syarat kalau kami para pria berpacar dengan kalian tanpa syarat? Ya, karena kami memang adalah gadis, Smiley. Dan kami memang punya syarat. Romeo. Ya, Romeo setuju. Kalau begitu, aku berikan selamat untukmu. Sekarang kamu punya pacar yang luar biasa. Selamat ya, Nastia. Aku kira dia akan ketakutan dan pergi. Kamu berhasil, kawanku. Hebat. Selamat untuk kita semua, teman-teman. Sekarang kita sudah punya pacar dan itu sangat menakjubkan. Diana, kamu melupakan timur. Dia tersinggup. Apa kataku? Dia itu sudah gila. Dia membanting pintu. Baiklah, teman-teman. Ini adalah kejadian yang sangat membahagiakan. Dua pasangan dalam minggu ini. Aku sarankan kita ke rumahku untuk merayakannya. Untuk siapa? Untuk gila. Luar biasa. Nah, teman-teman. Kami punya dua pasangan baru dalam minggu ini. Ini luar biasa. Sukai? Berlangganan salurannya? Klik loncengnya. Dan nantikan episode seru terbaru dari kami. Ayo, beri salam semuanya. Daaah! Ayo, bersemuanya. Iya, ayo. Terima kasih telah menonton!